Hai, pernahkah kamu berpikir jika kita tidak memiliki batuai tapi punya banyak selera di rumah? Salah satunya, kentang. Kentang mengandung asam fosfat yang berbursi sebagai latar kimia yang diperlukan untuk mengangkut elektron borat balik di antara batuagamu. Dan sekarang teman-teman, saya akan membuat percobaan batuai kentang. Bahan-bahannya adalah paku gabanis, koin logam, cepitan buaya, dan flotmeter, dan kentang segar. Angka pertama adalah tancamkan paku ke bagian tengah kentang, doang paku sampai ke dalam kentang, sampai hampir mencetapkan sis yang lain. Langkah kedua adalah sisipkan koin termagak ke dalam kentang sekitar 2,5 cm dari paku gabanis. Sudah, sudah termasuk. Paku dan koin tidak saling bersentuhan di dalam kentang. Karena jika bersentuhan, batuai tidak akan menghasilkan fotase apapun. Yang langkah ketiga adalah hubungkan unjung formator pada koin dengan bantuan capit buaya. Hubungkan koin termagak dengan unjung prob merah. Dan paku gabanis terhubungkan dengan prob hitam. Dan membuat fotase jadi 20 fotase. Nah, jadi... Jadi yang kelima adalah periksa hasil yang terlihat pada layak fortmeter. Jika fotase yang desikan sangat kecil, cobalah memindahkan paku dan koin agar lebih dekat, tetapi tidak bersentuhan di bagian tengah lem kentang. Dan inilah eksperimen saya, batuai kentang. Dan demikian percobaan saya. Terima kasih.